Intro Welcome to Indonesia Autovagansa 2022 Akhirnya guys, disenggalkan lagi di Cubic BSD City Jadi gak cuma mobil-mobil baru dan motor-motor baru Kita juga menyediakan tempat untuk aduk cantik Skuter-skuter klasik dari tahun, bahkan ada yang tahun 50an Kita akan lihat nih, dari Vespa Lambreta Langsung aja penasaran kan? Check it out So teman-teman, disini kita menyediakan dua tema ya Pertama ada yang bener-bener original paint Sampai semuanya tuh original Bahkan yang sebelah kiri tuh ada yang udah restorasi Tapi kita akan membahas dulu untuk yang original Pertama, yang pertama ini ada Vespa GS VS5 Ini jadi salah satu motor yang dicari-cari pecinta Vespa ya Karena memang seri GS ini jadi salah satu model yang langka unitnya Yang membuat juga harga ini cukup goib teman-teman Ini harganya bahkan tebus ratusan juta Kalau gak sayang harganya hampir 500-600 juta nih Untuk yang ini Untuk Vespa GS VS5 Kalau orang yang waras mungkin ya Ngeliat motor kayak begini, wah harganya segini gitu ya Tapi ya itulah Seninnya pecinta Vespa Untuk motor-motor yang seperti ini memang punya harga yang cukup tinggi Lalu sebelahnya juga ada Vespa VGLB Ini tahun 1963 Dia juga masih mempertahankan original pennya ya Bahkan dibuat sengaja seperti ada kart-kartnya gitu Tapi ya itu, kembali lagi seninya memang Untuk Vespa yang klasik, yang original Dia tetap mempertahankan kondisi nih Dari motor 1963 seperti ini Di tahun 2022 Lalu di sampingnya Ada Vespa yang cukup punya nilai jual juga gitu ya Ini Vespa VBB Untuk keluarannya di tahun 1962 Ini juga original pen Nah, buat teman-teman yang suka Vespa small frame Nih, salah satu motor yang memang sekarang lagi naik down juga Modelnya ya Vespa Darling Nyebutnya Vespa Darling Special GDM Jadi ini diproduksi waktu itu di Jepang ya Untuk market Jepang Tapi akhirnya didatangin juga untuk Indonesia Salah satunya nih, ciri khasnya Dia ada lampu sen Di kiri dan kanannya Nah, ini untuk Vespa Darling GDM Tahun 1979 Sebelahnya juga ada Vespa Darling GDM Ini lebih mudah lagi teman-teman Eh, lebih tua lagi maksudnya Ini Vespa 1963 Emang kalau salah satu skutik yang small frame itu Dia punya bentuk yang unik ya Teman-teman, selain menyajikan Vespa kelas Autofagansa Tahun ini juga menghadirkan Lombretta Ini jadi salah satu brand ikonik juga dari Italia Ini original pen Teman-teman, kalau pasti teman-teman gak pernah ngeliat ya Untuk Lombretta modelnya, tapi disini ada 1954 Sebelahnya ada Lombretta seri 1 Tahun 58 Sebelahnya ada seri 3 Ini semua seri 3 Cuman tahunnya beda-beda 1993, 64 Dan uniknya ya Ini motor-motor tahun segini Tapi kondisinya tuh kayak motor-motor baru teman-teman Dan ini original pen semua Nah teman-teman, kalau punya Vespa Ataupun Lombretta atau skuter klasik gitu ya Ada dua tipe Pertama yang emang suka originalitas Di mempertahankan Warna asli gitu ya Dari tahun 60-an, dari tahun 70-an Tetap dipertahankan Tapi ada juga yang Lebih suka restorasi Jadi dia ingin menampilkan Tampilannya seperti baru lagi Di tahun 60 Tapi punya di tahun 2022 Seperti yang di sebelah kiri sini Ini khusus untuk restorasi Pertama ada Vespa Super Sprint SS 180 Ini juga jadi salah satu model yang Unitnya Dicari banget Harganya juga cukup tinggi ya Kalau punya yang originalitas Nah sebelahnya juga ada Vespa VBB 1962 Tapi kebanyakan untuk yang punya VBB ini Dia nggak di restorasi Karena yang originalitas punya harga yang tinggi Sebelahnya ada VBB lagi Cuma beda tahun Ini lebih muda 1964 Bahkan saya pun belum lahir teman-teman Sebelah kirinya ada Vespa VGLB 1963 Lalu yang di sebelah kiri ada Vespa VNB 1961 Ini mungkin ada beberapa yang udah diubah ya Ini nggak cuma restorasi Cuma dikasih beberapa part lagi gitu ya Kayak bangkunya Terus juga handgripnya Handle remnya Nah di sebelah kirinya juga ada Vespa VNB 2 Tahun 1961 Ada Vespa GS nih Nanti gue bilang ini juga jadi salah satu seri yang dicari Sama Loyalist-Loyalist Scooter Classic ya Ini ada Vespa GS MK62 Tahun 1964 Warna putih itu dipaduin sama warna coklat Jadi keliatan manis banget Sebelah kirinya ada Vespa VNB 3 Tahun 1953 Dan terakhir ada Vespa VNE Tahun 1958 Ini waktu ayah saya baru lahir Ya kan Dan di tahun 2022 ini tampilannya tuh masih Eye catchy banget Kerawat banget Jadi teman-teman memang antusias dari pengunjung Autofagansa di Cubic Terhadap Scooter Classic Cukup rame ya Bahkan mereka juga sampai tanya-tanya nih Tahun berapa segala macem Bahkan ada yang foto-foto segala macem Memang situasinya Atau MB-nya juga cukup baik So guys inilah koleksi-koleksi Ataupun pajang-pajangan scooter klasik Di Indonesia Autofagansa 2022 Jadi buat teman-teman gitu ya Terus bawa ayah, bawa ibu Pasti ini akan nostalgia banget Sama motor-motor ini gitu ya Karena memang motor ini dilahirkan Di tahun 50 Sampai tahun 70-an Dan menariknya Kita dari Indonesia Autofagansa Menyajikan wadah Untuk adu cantik Vespa 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 Classic Lambretta Classic Dan buat teman-teman yang Mungkin lebih tertarik dengan mobil Kita juga menyajikan Pameran Untuk retro car gitu ya Ada banyak mobil Teman-teman juga pasti akan nostalgia Dan terkesima ya Dengan mobil-mobil klasik Seperti ini yang kita pajang Di Indonesia Autofagansa 2022 So buat teman-teman yang suka dengan video Jangan lupa untuk tekan tombol like Subscribe gila belum Sampaikan juga pendapatmu Soal acara ini Dan sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax